Ada mungkin nih buat teman-teman juga biar semakin yakin ya, saya juga sedikit mau insert. Menamakan masjid dengan nama masjid anak muda itu bukan berarti orang tua gak boleh masuk. Karena ada komen kayak gitu, masjid kok masjid anak muda berarti orang tua gak boleh masuk. Nah ini balik lagi kepada fikih menamakan masjid. Kaedah fikih menamakan masjid. Yang bertanya kayak gitu sebetulnya terjebak di dalam pemahamannya sendiri. Karena justru teman-teman yang bertanya sebutlah teman-teman salafi ya. Mereka misalnya sebagian tapi bukan ustad-ustadnya, kalau ustad-ustadnya insya Allah faham. Sebagian simpatisanya lah mempertanyakan nama masjid pemuda. Di dalam kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Syekh Ibn Hajar. Kitab ini bisa dibilang kitab suci, bukan kitab suci. Kitab referensi Islam tersahih kedua setelah Al-Quran. Ya, dalam Islam itu kan referensi kita itu marwajik kita itu nomor satu. Al-Quran nomor dua apa? Hadis kan banyak. Sahihul Bukhari. Jadi kitab tersakral atau tersahih kedua di dalam Islam setelah Al-Quran yaitu Sahihul Bukhari. Karena hadis-hadis Bukhari ini tingkatannya tertinggi di antara riwayat-riwayat imam lain kecuali pastinya mutafakun alaih Bukhari Muslim. Nah, di dalam kitab Sahihul Bukhari itu ada satu bab judulnya yang memberi nama bab ini kan ulama ya, bukan nabi. Nabi enggak bilang, eh ini kasih judul ini ya, ini kasih judul. Enggak, yang menyusun hadis kan sahabat. Kemudian yang memberi judul ulama, karena sahabat tidak memberi judul, hanya menyusun saja dalam catatan tulisan. Karena dulu banyak yang menghafal tapi enggak ditulis, sehingga kalau yang menghafalnya wafat takutnya ini terlupakan, akhirnya ditulis. Baru dikasih judul per judul itu oleh ulama dan yang ngasih nama judul itu ulama. Artinya itu enggelnya ulama dalam melihat satu hadis kasih judul, oh ini tentang ini. Tapi hadis itu kan hampir seperti Al-Quran, semua enggelnya itu mutiara kan. Kata-kata nabi itu hampir seperti Al-Quran, karena memang tidak ada yang seperti Al-Quran. Hampir seperti Al-Quran yang artinya dilihat dari mana saja, itu ada hikmah, ada pelajaran, ada mutiara yang luar biasa. Sehingga enggak cukup satu judul untuk satu hadis. Makanya kalau kita baca satu judul, kadang-kadang hadis yang dipakai, loh kan kemarin bab itu hadis ini juga. Kenapa kok beda hadis, beda tema tapi hadisnya mirip atau bahkan sama. Karena Al-Quran dan hadis itu mutiara, dilihat dari mana saja bercahaya. Dia tidak hanya satu enggel, yang lain gelap. Enggak, semua enggelnya bling-bling gitu. Nah, waktu itu Imam Ibn Hajar memberi judul, Bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Judulnya bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Hadisnya apa? Hadis perlombaan ontak di zaman nabi. Yang waktu itu dimenangkan oleh sahabat nabi, anaknya Umar, yaitu Abdullah Ibn Umar. Kebenaran Abdullah Ibn Umar ini seorang raider. Dia pembalap lah. Dalam hadis itu diceritakan bahwa sahabat lagi melakukan lomba ontak, lomba pacuan ontak. Startnya di sebuah tempat yang disebut dengan Saniyatilwada. Telah terbit kepada kami bulan Purnama yang terlihat dari daerah Saniyatilwada. Jadi itu nama sebuah tempat lah, spot. Nah, awalnya di Saniyatilwada dan finishnya di Masjid Bani Zuraik namanya. Masjid Bani Zuraik. Jadi mereka enggak menamakan Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Takwa itu enggak ada. Padahal Masjid At-Takwa itu adanya pertama di zaman nabi loh. Masjid apa? Masjid At-Takwa. Masjid Kuba. Masjid yang pertama dibangun nabi di Kuba. Itu Masjid At-Takwa loh. Kenapa Masjid At-Takwa? Karena Allah sendiri yang memberi istilah itu di Al-Quran. Sesungguhnya Masjid yang dibangun atas dasar At-Takwa harusnya kan namanya Masjid At-Takwa kan ya. Jadi semua Masjid-Masjid At-Takwa yang ada di seluruh dunia itu tuh referensinya, inspirasinya Masjid Kuba. Karena dialah Masjid At-Takwa pertama dalam sejarah. Tapi dia enggak dikenal sebagai Masjid At-Takwa. Karena penamaan Masjid di sana itu merujuk kepada nama kabilah atau tempat. Sehingga dinamakan Masjid Kuba karena berada di kawasan Kuba. Pertanyaannya, oh berarti orang selain Kuba enggak boleh masuk dong? Boleh lah, itu hanya penamaan saja. Begitu juga Masjid Bani Zuraik. Masjid Kabilah Zuraik. Berarti selain orang Kabilah Zuraik enggak boleh masuk, enggak boleh selalu di situ. Ya boleh, cuman hanya penamaan. Penamaan, itulah alasan ilmiah saya menyebut Masjid yang akan kita bangun itu dengan istilah Masjid Pemuda. Cuman kan kita enggak mungkin debat di sosmed dong ya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang faham, tabayunnya ya hadir dalam ta'lim. Insya Allah di ta'lim akan kita insert minimal kalau enggak jadi materi utama. Bahwa saya menamakan Masjid itu dengan Masjid Pemuda karena saya belajar tentang bolehnya menamakan Masjid dengan nama Kabilah. Kalau nama Kabilah juga boleh, maka nama kelompok masyarakat juga boleh. Boleh karena Kabilah itu kelompok masyarakat. Cuman based on keturunan gitu kan ya. Kalau ini based on usia atau jenjang umur. Sehingga kita menamakan Masjid Pemuda. Itu penjelasan ilmiahnya. Cuman enggak Allah wakil kalau ada yang merasa bahwa tidak sepakat, mungkin dia punya penjelasan ilmiah yang lain. Saya kira itu tidak melanggar sama sekali. Dan insya Allah saya mencoba untuk riset dulu sebelum melakukan sesuatu. Baik itu dalam memberikan istilah walaupun enggak menutup kemungkinan dari kekeliruan. Maupun dalam sebuah program dakwah. Ada riset. Itu udah jadi SOP kita tuh. Jadi sebelum kita bikin Pemuda Hijrah pun kita menggunakan nama hijrah insya Allah mengadakan. Kalaupun enggak riset ilmiah yang rumit, minimal kita lakukan yang namanya social experiment. Mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sosial masyarakat.